Guna menyambung dan memperratali silaturahim jamaah Majelis Taklim Al-Karim Latifah menghadiri undangan syukuran Grand Opening RR Dental Care milik Dr. Rika Emelir MKN Bilangsa Selasa 16 Agustus 2022 siang. Setelah menghadiri undangan syukuran anaknya H. Wati dan H. Amat Ruslan tersebut, jamaah Majelis Taklim Al-Karim Latifah melanjuti perjalanannya melakukan wisata ke Taman Mangrove Langsa. Di lokasi wisata Taman Mangrove Langsa itu jamaah Majelis Taklim Al-Karim Latifah berjalan-jalan sambil menikmati keindahan Taman Mangrove yang asri. Jamaah Majelis Taklim Al-Karim Latifah saat itu menggunakan kostum merah putih sekalian dalam rangka menyambut gebiar Hari Kemerdekaan RI ke-77 pada keesok harinya Rabu 17 Agustus 2022. Menurut Ketua Majelis Taklim Al-Karim Latifah Hajah Fatma wisata ke Taman Mangrove Langsa dilaksanakan untuk mengikuti perintah Allah yakni berjalan-jalanlah di muka bumi untuk melihat indahnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pusatnya tempat Taman Mangrove ya, di sana ada menara, nanti kita bisa naik ke sana, subhanallah ini jembatan-jembatan persaudaraan. Karena kami, bukan, Jembatan Mustakim itu dia halus, ini bukan nih jembatan yang dibuat untuk persaudaraan, saling bertemu di tengah-tengah ini. Ah, itulah dia ini kan, nah ini antara ibu-ibu kita nih semuanya, kita bersaudara, kita orang bersaudara tuh. Ah, wabillahi taufiudah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Langsa Aceh Nanggeru, Aceh Daru, Salam, Tim Jurnal TV melaporkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!